Ya saudara masih dalam proses penghitungan suara, saat ini kami juga telah terhubung dengan reporter kami Rizky terkait dengan optimisme para relawan kota kosong Pangkal Pinang yang melaporkan langsung dari kota Pangkal Pinang. Halo selamat sore Rizky. Selamat siang ya. Ya Rizky bagaimana kondisi terkini terkait dengan relawan kota kosong yang ada di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih. Namun, Eka sebutalkan dikarenakan ada beberapa pemantau dari rumah kosong di awal waktu penjoblosan tadi yang menurutnya belum dikirim oleh beberapa... ...yang akan memantau kemungkinan adanya dugaan manipolitik di kota Pangkal Pinang. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ketua Rumah Sirasi Kosong, Eka Mulyana. Mulai dari semalam kami sudah melakukan doa dan zikir bersama di posku relawan kota kosong. Kami membacakan surat almul. Ya, mohon kebesaran Allah yang memiliki kekuasaan ini semoga diberikan kelancaran semuanya terhadap proses demokrasi yang berlangsung di kota Pangkal Pinang hari ini. Nah, untuk giat pagi ini kami masih terus melakukan distribusi untuk pengawas TPS di seluruh TPS yang tersebar di kota Pangkal Pinang ini. Namun kendalanya ada beberapa TPS yang masih menolak keberadaan tim pemantau dari rumah aspirasi kota kosong ini. Nah, ini tentunya harus menjadi catatan tersendiri bagi kami bahwa apa alasan pihak. Saya berharap, jika masyarakat Pangkal Pinang bisa cerdas dalam memilih pemimpin yang akan memimpin kota Pangkal Pinang 5 tahun ke depan. Eka juga mengatakan bahwa pihaknya obsidus bahwa pada turkada tahun ini, kota kosong akan memenangkan kontestasi turkada melawan calon tinggal. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio Nian. Baik, Rizky melaporkan langsung dari kota Pangkal Pinang terkait dengan perhitungan suara dan optimisme para relawan kota kosong dari Pangkal Pinang. Terima kasih, Rizky, atas laporannya. Selamat bertugas kembali.